Ketua DPP PDI Perjuangan, Saudara Puan Maharani menggelar safari politik bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto pada Sabtu pagi di Monas. Dengan melakukan acara jalan santai, pertemuan juga membahas terkait visi dan misi keduanya dalam memajukan Indonesia ke depan. Pertemuan Air Langga dengan Puan Maharani dilakukan di pintu Tenggara Monas sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan pakaian olahraga. Diawali dengan jalan santai dan foto bersama, Puan dan Air Langga Hartarto akhirnya buka suara terkait pertemuan ini. Menurut Puan, pertemuan ini dilaksanakan tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga saling menyamakan pendapat terkait visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Menurut Puan, antara Golkar dan PDIP memiliki pandangan yang sama. Kehadiran kami berdua di sini tentu saja untuk berbicara, untuk menyamakan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bahwa sebagai partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut, dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Sementara Air Langga, Ketua Umum Golkar ini menyatakan pertemuan dengan Puan menjadi pertanda baik hubungan kedua partai. Air Langga juga menekankan pentingnya pembangunan dan kerja nyata usai pemilu. Air Langga juga optimis pengalaman antara kedua partai ini dapat membawa dampak baik bagi bangsa dan negara. Dan selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Jadi tadi saya sampaikan dan Ibu juga menyampaikan bahwa pembicaraan kita ke depan, bahwa politik ke depan adalah untuk melanjutkan pembangunan. Dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar. Di akhir acara, Puan dan Air Langga juga terlihat mengendari mobil listrik berwarna merah dan kuning merepresentasikan warna partai yang dikomandoi oleh masing-masing dari mereka. Intan Azhar, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.